Intro Jelaskan hal yang dapat Anda lakukan terhadap limbah padat atau sampah berikut, yaitu batok kelapa. Terlebih dahulu kita harus mengetahui mengenai batok kelapa. Jadi batok kelapa ini merupakan jenis limbah padatan sisa hasil dari olahan kelapa. Batok kelapa merupakan tempurung kelapa yang biasanya digunakan untuk bahan bakar, api pembakaran, dan keperluan rumah tangga. Ada pun manfaat dari batok kelapa sendiri, yaitu diantaranya yang pertama sebagai bahan bakar, kemudian yang kedua digunakan sebagai obat-obatan, Yang ketiga digunakan atau bisa didaur ulang untuk bisa menjadi bahan kerajinan tangan, kemudian dibentuk menjadi souvenir, dan lain sebagainya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa, jelaskan hal yang dapat Anda lakukan terhadap limbah padat atau sampah berikut, seperti batok kelapa. Nah, seperti yang sudah dijelaskan, berarti manfaat batok kelapa yaitu diantaranya bisa dibuat menjadi bahan bakar pembakaran, bisa digunakan sebagai bahan obat-obatan, digunakan sebagai bahan kerajinan tangan, dan diolah menjadi sebuah souvenir. Terima kasih telah menonton!